Hai, nama gue Presidanya Tehu, mahasiswa Paskasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai modal ventura pada mata kuliah hukum perbankan dan lembaga non-bank. Kalian mau tahu apa itu modal ventura? Ikutin. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pengaturan tentang lembaga pembiayaan dalam lingkup modal ventura. Nah, langsung aja. Next. Oke, lembaga pembiayaan. Apa sih lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, lembaga pembiayaan itu ada apa aja sih? Nah, ngeliputi ada tiga nih, perusahaan pembiayaan. Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jenis-jenis usahanya itu adalah kalau perusahaan pembiayaan ada sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit, atau pembiayaan konsumen. Nah, sewa guna usaha ini biasanya dipakai untuk orang yang ingin meminjam dana untuk kebutuhan usahanya gitu. Nah, terus abis itu anjak piutang adalah pembelian utang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini biasa tujuan peminjamannya tuh bukan orang yang akan melakukan usaha gitu, tapi penggunaan dari pinjaman tersebut tuh akan dipakai untuk kebutuhan pribadi gitu. Misalnya, apa namanya, kayak beli motor atau beli kipas angin gitu dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke perusahaan modal ventura. Nah, perusahaan modal ventura kegiatannya meliputi penyertaan saham atau equity participation, penyertaan melalui pembelian obligasi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha, atau profit sharing. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur itu meliputi pemberian pinjam langsung atau direct atau lending untuk infrastruktur, refinancing atau infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Kemudian pengertian dari perusahaan modal ventura di Indonesia itu sendiri adalah mengacu ke Kepres nomor 61 tahun 1988, perusahaan modal ventura itu adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, dan juga diatur di Perpas dan PMK nomor 18, 10 tahun 2012, tentang PMV, di mana ini menjadi dasar hukum dari perusahaan modal ventura itu sendiri, yaitu adalah, pengertiannya adalah perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investi company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, perusahaan modal ventura yang selanjutnya nanti akan saya singkat dengan PMV adalah badan usaha melakukan usaha modal ventura itu sendiri, ulangan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan OJK. Usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal yang tadi sudah disebutkan. Kemudian, apa sih itu modal ventura? Nah, modal ventura itu adalah suatu pembiayaan yang mengandung resiko. Biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi equity, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi, dan perusahaan modal ventura yang menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk advice, manajemen, dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersambutan. Resiko yang tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan return yang tinggi juga, yang biasanya didapatkan melalui capital gains yang bersifat medium term. Dari pengertiannya tersebut, jadi modal ventura ini, kita bisa ambil contoh di sekitar kita tuh kan lagi banyak perusahaan-perusahaan startup. Nah, beberapa di antaranya biasanya mendapat dana dari modal ventura gitu. Makanya cepat berkembang kan karena prosesnya seperti itu kan lebih. Nah, terus abis itu selanjutnya modal ventura merupakan investasi, merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta. Sebagai pasangan usaha atau investor company untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk penyertaan modal secara tunai yang ditentukan dengan sejumlah saham pada perusahaan-perusahaan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, namun memberikan imbalan hasil yang tinggi pula. Kapasitas ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga atau investor yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi kepada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari bank. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajeral dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Nah, penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru yang baru berdiri sehingga terkadang belum memiliki badan hukum bahkan belum ada riwayat yang panjang mengenai usahanya dia. Nah, jadi sebagai bentuk kewirausahaan biasanya pemilik modal ventura memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan saham yang dimilikinya dalam arti karena mereka juga bantu dalam pendirian perusahaan tersebut. Jadi, dia pasti punya saham kepemilikan, jadi dia punya hak suara juga. Karakteristik modal ventura. Nah, yang pertama adalah pembiayaan modal ventura adalah equity. Bentuk pembiayaan yang dibuat oleh perusahaan modal ventura dengan partisipasi modal langsung di perusahaan mitra bisnisnya. Kegiatan yang dilakukan bersifat langsung ke suatu perusahaan. Yang kedua, investasinya jangka panjang. Jadi, PMB itu nggak mengharapkan laba dalam jangka waktu yang pendek karena mereka mengharapkan labanya dari keuntungan yang di masa akan datang. Jadi, jangka waktu itu nggak mungkin kayak sebulan-dua bulan. Nah, bersifat risk capital. Jadi, modal ventura ini sendiri itu resikonya tinggi karena biasanya karakternya itu pembiayaan modal ventura itu nggak minta jaminan. Walaupun faktanya sih ada aja yang minta jaminan gitu karena itu tidak dibatasi. Tapi, resikonya tinggi karena mereka tuh membiayain perusahaan-perusahaan yang belum ada track recordnya gitu. Belum yang punya potensi, akan berkembang, akan memiliki untungan yang tinggi, tapi belum tentu gitu. Kemudian, sifatnya sementara. Jadi, meskipun dalam bentuknya penyertaan modal, prinsip pembiayaan modal ventura sifatnya sementara. Maka dari itu ada ketentuan untuk periode partisipasi. Nah, jadi seperti pengertiannya juga, kalau misalnya modal ventura itu, mereka membiayai pasangan-usahanya tuh untuk waktu tertentu. Kenapa waktu tertentu? Karena tujuan dari modal ventura ini, itu tuh memang supaya si perusahaan yang dibiaya itu nantinya akan independen gitu. Nah, makanya kenapa dalam pengaturannya tuh pasti, dalam agreementnya pasti diatur kayak jangka waktunya berapa lama. Dan pun di undang-undangnya sendiri, itu diatur kalau sifatnya modal ventura ini dibatasi dengan jangka waktu 10 tahun. Namun bisa diperpanjang. Dan memang biasanya juga perusahaan modal ventura itu akan divestasi dari PPU-nya tuh sekitar 3 sampai 10 tahun gitu. Kemudian lanjut karakternya manfaat keuntungan dalam bentuk capital gain dan dividend. Nah, keuntungan yang diharapkan oleh PMV adalah capital gain dan dividend. Jadi dari keuntungan. Jadi gitu. Kemudian rate of return yang tinggi. Sektor bisnis yang umumnya didanai oleh modal ventura adalah terobosan baru yang menjanjikan pengembalian tinggi. Ya, seperti itu biasanya startup kan kayak bojek gitu. Tapi nggak juga kayak contoh kopi kenangan. Itu juga salah satu perusahaan yang dibiayai oleh pendanaannya melalui modal ventura. Nah, dasar hukum modal ventura. Sebagai perbuatan hukum, modal ventura tentu harus di-backup oleh sektor yurijis agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergolongan bisnis. Untuk itu, kegiatan modal ventura dari segi hukum telah di-backup oleh 3 kelompok dasar hukum. Yaitu yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak atau asas fakta sun serpanda. Di dalam pasal 1338 KUH per, di mana isinya adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebab dalam peluncuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari penandatangan berbagai kontrak terlebih dahulu, termasuk kontrak modal ventura itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum perseruan. Mengingat lembaga modal ventura selaku equity finance sering terikat dengan hukum persero yang bersumber utama dari undang-undang nomor 40 tahun 2007, yang dulunya nomor 1 tahun 1995, dan berbagai peraturan lainnya. Praktek perseruan maupun jurisprudensi yang relevan. Kemudian dasar hukum administrasinya ada Kepres nomor 91 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Terus undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang B ini nanti akan saya jelasin di akhir. Kemudian C, ketentuan di bidang perkelejakan untuk kegiatan ventura. PP nomor 18 tahun 1973, PP ini merupakan dasar pendirian perusahaan modal ventura pertama di Indonesia, dan selanjutnya. Oke, dasar hukum perusahaan modal ventura. Dasar hukum pendirian PMV antara lain adalah undang-undang nomor 40 tahun 2007, dan peraturan menteri keuangan nomor 10 tahun 2012 tentang perusahaan modal ventura sebagai peraturan umumnya, dan peraturan OJK sebagai OJK nomor 34, POJK 05 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan PMV, dan POJK nomor 35 tahun 2011 penyelenggaraan usaha PMV sebagai peraturan khususnya. Tapi kalau misalnya pendirian perusahaan modal ventura itu melalui berbentuk kooperasi, maka mengacunya kepada undang-undang kooperasi. Ada pun peraturan administratif lainnya adalah surat edaran OJK nomor 4 tahun 2018, dan lain sebagainya. Para pihak dalam bisnis modal ventura. Oke, ada tiga pihak. Yang pertama itu pihak PMV-nya sendiri, perusahaan modal ventura. Nah, perlu saya bahas lagi juga, dan perusahaan modal ventura itu ada dua, perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah. Nah, kalau misalnya syariah ini, mereka menjalankannya dengan mengandung prinsip-prinsip syariah, dan tidak akan saya bahas lebih lanjut dalam sesi ini. Nah, jadi kita fokus ke pihak perusahaan modal ventura. Siapa sih perusahaan modal ventura itu pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV atau PMVS wajib mendapat izin usaha dari OJK. PMV dan PMVS harus dalam bentuk PT, kooperasi, dan perseran komanditer. Kemudian yang kedua adalah pihak perusahaan pasangan usaha atau nanti disingkat dengan PPU. Nah, ini sering disebut juga sebagai investing. Ini adalah perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk bisa mengembangkan produknya. Nah, next adalah pihak penyandang dana. Ada kalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Dalam kasus seperti ini, perusahaan modal ventura berkebukan hanya sebagai fund management. Di samping kedudukannya sebagai investi management. Oke, perusahaan modal ventura. Siapa sih yang dapat menjadi perusahaan modal ventura? Nah, modal ventura masuk ke dalam salah satu jenis lembaga pembiayaan. Di samping tandian, leasing, factoring, dll. Hanya saja pembiayaan modal ventura itu sangat spesifik. Berhubung karakteristik dari modal ventura yang pada prinsipnya merupakan equity-based finance. Jadi, bukan finance yang sementara-mata berbentuk pinjaman. Nah, berdasarkan pasal 21 POJK, PMV itu didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura. Pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lainnya yang disetujui oleh OJK. Nah, memperbolehkan PMV, bentuk dalam OPT, kooperasi, dan persen komunitas. Secara umum, suatu lembaga pembiayaan Indonesia dapat dijalankan oleh bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan pembiayaan. Tapi khususnya perusahaan modal ventura hanya perusahaan pembiayaan saja yang dapat melakukannya. Hal ini disebabkan pada prinsipnya kegiatan modal ventura dikeluarkan dari kegiatan suatu bank. Kecuali dalam hal yang khusus, yaitu dalam hal untuk menyelamatkan kredit macet. Sementara diperkenankannya bank untuk menyertakan modal dalam suatu perusahaan pembiayaan, atau di dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1992, terdapat dalam pasal 7B, yang diubahkan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, bukan dalam arti modal ventura yang kita bahas di sini. Jadi pasal tersebut tidak memaksudkan bahwa penempatan dana tersebut hanya untuk sementara seperti layaknya modal ventura. Nah, jadi kalau dibuka di pasal 7B-nya Undang-Undang Perbankan itu, ada kata-kata salah satu kegiatan bank adalah modal ventura. Tapi kegiatan modal ventura yang diatur dalam perbankan itu berbeda dengan kegiatan modal ventura yang dibahas ini, yaitu penyertaan modal untuk waktu yang sementara. Nah, diatur mengenai kegiatan ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan khususnya di bidang modal ventura. Sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir ditambah oleh POJK 34, POJK 5 2015, tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Yaitu dalam pasal 2-nya, PMV dan PMVS harus dalam bentuk badan usaha PT, kooperasi, dan CP. Tapi dalam praktek, modal ventura lebih sering dilakukan oleh PT. Oke, PM Badan Hukum Modal Ventura ada tadi juga disebutkan perseroan komenditer, di mana paling banyak didirikan oleh 25 persero, mengacu kepada pasal 2, ayat 5 POJK 34 2015. Sedangkan kepemilikan PMV yang bentuknya kooperasi, tadi dijelaskan kalau harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkooperasian. Hal yang sama juga berlaku bagi kepemilikan saham PMV yang tercatat di Bursa Efek, yakni harus mengikuti ketentuan di bidang pasar modal. Patut diperhatikan bahwa PMV juga dapat berupa PMV syariah. Jadi, pengertian dari perusahaan modal ventura syariah itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pembatasan. Nah, di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2012 tentang PMV, PMV itu dilarang, berdasarkan pasal 41-nya, PMV dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, ini dia dengan umum perbedaan antara dana dari bank dan modal ventura. Yaitu pelaku usahanya, para pihaknya. Kalau bank itu kan bank kreditor dan debitor. Sedangkan kalau modal ventura itu investor, PMV, dan PPU. Kemudian yang kedua, bantuan pembiayaannya. Kalau bank itu berupa pinjaman atau kredit. Sedangkan kalau modal ventura itu bentuknya penyertaan modal. Nah, kalau apa namanya? Terus kalau yang ketiga, keterlibatan manajemen. Kalau keterlibatan manajemen itu dari bank nggak ada. Sedangkan kalau dari modal ventura itu ada sebagai partner. Dalam artinya itu apa? Jadi gini, contoh, kita kalau minjem ke bank mau bikin usaha gitu. Nah, bank itu nggak akan peduli kita mau bikin usahanya kayak gimana gitu. Penting nih duitnya. Misalnya dia minjemin 500 juta, yaudah kita harus balikin 500 juta plus bunga. Nah, beda kalau modal ventura itu nggak kayak gitu. Nggak, dia minjemin terus lepas tangan. Nggak, dia mau terlibat dalam usaha kita. Karena mereka tuh pengen juga usaha kita berkembang. Kenapa? Karena keuntungan mereka tuh bukan dari pengembalian pinjaman tersebut. Tapi keuntungan mereka tuh dari deviden, dari keuntungan terus pasangannya itu. Jadi kalau pasangannya itu nggak untung, mereka nggak cuan juga gitu. Nah, jenis resikonya. Jenis resikonya tuh kalau bank, ya kredit macet. Kalau modal ventura itu ya itu usahanya bisa gagal. Nah, kemudian yang kelima, bentuk keuntungannya tadi bunga kredit. Kalau modal ventura itu capital gain. Jangka waktunya bank, pendek, menengah, panjang. Tergantung kebutuhan. Kalau modal ventura itu biasanya 5 sampai 10 tahun. Namun perjanjian tersebut dapat diperpanjang 2 kali. Nah, kapan berakhirnya kontrak? Kalau bank adalah ya di saat belunas dan putus hubungan. Kalau modal ventura adalah ketika divestasi. Jadi proses dan prosedur modal ventura. Kita berarti ini dari kacamata PPU. Pertama, seleksi awal. Nah, untuk mengetahui layak tidaknya calon perusahaan pasangan usaha untuk didanai. Dan hal ini yang akan dideteksi adalah hal-hal seperti bentuk badan usaha, bidang bisnis, skala usaha, dan kepemilikan, dan lain-lain. Nah, ini tuh dimana si PMB ini ngeliat nih, lu usahanya apa sih? Kalau gue danain nanti lu bakal cuan nggak ya? Nah, itu seleksi awalnya nih. Jadi, pasti perusahaan PMB ini kan banyak juga yang deketin pasangan orang-orang yang perusahaan-usaha yang memiliki potensi untuk didanai nih. Nah, mereka tuh milih. Jadi, sebenarnya penting juga nih untuk para PPU untuk sebelum dia itu ke PMB itu mereka harus lihat kayak PMB ini pernah membiayai PPU-nya yang seperti apa sih gitu. Biasanya PMB tertentu memiliki kayak mereka cuma mau mendanai startup doang nih. Ada yang, oh gue luas sih, yang penting di bidang kesehatan gitu. Nah, itu penting sih. Kita harus analisa dulu sebenarnya PMB yang akan kita yang akan kita mintain dana tuh kayak gimana sih gitu. Kemudian next, proses penjajakan. Nah, proses ini merupakan kegiatan evaluasi pendahuluan yang meliputi kegiatan seperti desk research dan diskusi mengenai aspek-aspek seperti permasalahan yang sudah dan atau akan ada. kewajiban usulan proyek, kebutuhan dana yang real, prospek, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti si PMB ini berarti udah, saya nggak overlook si PPU-nya nih, udah mulai ngelirik. Nah, di sini kita mulai mengwaparkan misalnya, kalau misalnya ada dana sebesar ini, gue bisa mengekspan usaha gue dengan cara seperti ini, terus abis-abis dan lain sebagainya. Kemudian, proses evaluasi penilaian lebih lanjut dan rinci untuk memastikan apakah pendanaan lewat modal venture itu pantas untuk diluncurkan atau tidak. Dan apakah prospek dalam capital gain nanti baik atau tidak. Baik dari aspek hukum teknis, pemasaran, manajemen, dan keuangan. Nah, itu tadi. Jadi, PMB sendiri kan mereka punya semacam, mereka tuh memberikan nggak cuma modal dalam bentuk uang, tapi mereka juga memberikan dalam bentuk tenaga. Artinya apa? Mereka tuh bantu mikir juga, kayak ini, kalian nih manajemennya gimana sih? Apakah kalian udah berbentuk badan hukum? Atau misalnya, ternyata ini belum ada badan hukum sama sekali, berarti next step-nya harus ngapain dulu? Yang kayak gitu-gitu. Nah, untuk proses konfirmasi, dalam tab ini sudah ada keputusan pendahuluan tentang apakah diterima atau tidak proposal calon perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Nah, ini biasanya dalam proses ini tuh udah ada pendapatan MOU. Nah, MOU tuh mengingat bagi para pihak, berarti udah ada kesepakatan tapi belum rinci. Jadi, kayak, oh iya gue mau BN, oke, lo mau di BN oleh gue, gitu. Tapi, belum ada detailnya, kayak berapanya, dan lain sebagainya tuh belum. Atau kayak jangka waktunya, pembagian hasilnya tuh belum di level ini, gitu. Nah, level berikutnya adalah proses persiapan kerjasama. Nah, meliputi kegiatan-kegiatan penentuan besarnya modal yang akan ditanamkan, besarnya nilai dalam presentase, sama yang akan dipegang PMV, pembuatan, negosiasi, review, dan penandatangan shareholder agreement. Nah, ini adalah proses di mana pasti akan sering adanya meeting, negosiasi, dan lain sebagainya, untuk apa? Untuk menuangkan hal tersebut ke dalam agreement. Agreement tuh untuk apa? Ya, untuk legal protection. Nah, itu dia. Kemudian, yang selanjutnya adalah, oh, ini udah. Yang ke-6 adalah proses penggirian badan hukum. Nah, itu tadi, kalau dalam, apa namanya, ternyata perusahaan pasangan usahanya itu belum berbadan hukum, apabila perusahaan yang merupakan pasangan usaha Mekah terlebih dahulu dibentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, gitu. Bisa berbentuk PT, bisa berbentuk kooperasi, tapi harus berbentuk badan hukum. Lanjut, proses implementasi. Dalam tahap ini, rencana yang telah disepakati bersama direalisasi. Kegiatan tersebut mencakup pencairan dana, implementasi sikap administrasi keuangan, pembunuhan fisik, dan superfasi. Nah, ini udah level dimana ya agreementnya udah mulai dijalankan, gitu. Sesuai dengan kesepakatan. Nah, proses komersial. Dalam tahap ini, dilakukan komersialisasi terhadap proses yang sudah ditempuh. Selama ini, jika investasi berhasil, tapi jika tidak berhasil, maka terhadap kontrak ini dilakukan usaha untuk melakukan tindakan safety. Nah, tindakan safety itu apa? Misalnya perusahaan ini harus dijual, atau misalnya harus merger sama perusahaan lain, gitu. Atau misalnya sahamnya harus dijual, apa, dijual, dijual, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian proses divestasi. Setelah jangka waktu 10 tahun berakhir dan dapat dipertanjang, divestasi wajib dilakukan oleh PMB. Sesuai dengan ketentuan berdasarkan proses 6 PMK nomor 18, 10, 2012, tentang PMB dan pasal 6 PMB dan pasal 6 POJK 35 tahun 2015. Ya, divestasi ini adalah wajibannya bagi perusahaan modal Ventura. Dan itu juga tidak boleh luput untuk dituangkan dalam agreement. Jadi, kapan dia divestasi, terus proses divestasi bagaimana. Dan divestasi itu sebenarnya ada tiga opsi. Jadi, bagaimana caranya sih perusahaan modal Ventura kan sudah ada sahamnya di dalam situ. Bagaimana caranya dia keluar, gitu. Nah, caranya itu ada tiga. Yang pertama, dengan cara dia menjual kepada si perusahaan tersebut, gitu. Jadi, kayak, yaudah ini lo balik-balik ke saham lo sendiri, gitu. Atau yang kedua, dia jual ke ini, ke pesan modal. Jadi, ke perusahaan efek, dia jual. Jadi, untuk, apa namanya, atau yang ketiga, yang ketiga itu dijual untuk berdasarkan kayak perjanjian, kayak misalnya, oh, ini nanti dijualnya ke siapa ya, gitu. Dijual untuk umum, intinya. Intinya, perusahaan modal Ventura itu wajib divestasi, dan ketentukan tersebut tidak boleh luput, dituangkan ke dalam agreement, gitu sih. Kemudian, dokumentasi yang diperlukan. Nah, ini adalah jenis, oh, belum. Dokumen pokok yang harus, pokok ini harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian modal Ventura berisikan hal-hal yang mirip dengan perjanjian penyantan modal atau jual-beli saham. Isinya antara lain, Terms and Condition bagi PMV sebagai pemegang saham yang akan dipegangnya lamanya divestasi, dalam hal investasi, kepada siapa saham ini harus ditawarin terlebih dahulu, posisi mana yang bakal diduduki oleh PMV, apakah manajer, direktur, komisaris, atau jabatan lainnya. Undertaking dari pendiri, dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis agreement yang akan tertuang ketika bekerjasama dengan PMV, yaitu seperti Shareholder Agreement, Capital Agreement, Share Subscription Agreement, atau jual-beli saham, atau perjanjian pinjam uang dengan opsi pembelian saham. Nah, next. Tapi di samping dokumen-dokumen pokok tersebut masih ada beberapa dokumen tambahan yang sering dibuat dalam proses pelaksanaan modul Ventura ini. Biasanya, antara PMV dengan PMV lainnya ada sedikit variasi tergantung kepada penekanan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing perusahaan. Misalnya, dapat saja dibuat terlebih dahulu suatu ikatan dasar lupa MOU, dalam mana para pihak mengembangkan keinginan untuk melakukan deal model Ventura, dan diatur garis-garis besar kerjasama tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, MOU sama saja mengikatnya dengan perjanjian lainnya, mengikuti klausula-klausula yang ada dalam dokumen yang bersangkutan. Dan apabila model Ventura diteruskan, maka MOU harus diikuti oleh perjanjian pokok lain yang lebih rinci. Biasanya, prosesnya lumayan panjang sebelum kedua belah pihak menandatangkan perjanjian pokoknya. Due diligence juga harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini variasi dokumen lain yang disebut dokumen informal. Ini ada term sheet, itu term sheet harus dibuat dulu, commitment letter, investment memorandum, memorandum, terus management agreement, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Jadi, tergantung kebutuhan sih, tapi tergantung biasanya ini PMB kayak gimana gitu, soalnya mereka kan juga pasti udah, mereka pernah bikin kontrak dengan PPU-PPU lainnya gitu. Nah, tapi kita sebagai PPU juga kan, kan namanya juga agreement, jadi ada proses nanti, eh tadi, yang tadi saya jelaskan, ada proses dimana kita boleh negosiasi, kita harus negosiasi. Kenapa? Karena kita, itu penting untuk demi usaha kita kan, kita pengen, apa namanya, misalnya, kita tidak terlalu dibatasi dalam memberikan kebijakan terhadap usaha kita sendiri, dan lain sebagainya gitu sih. Nah, ini perjanjian kegiatan usaha, ini dari Undang-Undang kayaknya ya. Nah, ini dari kini udah diatur di POJK, perjanjian kegiatan usaha PMV dan PPU-nya sendiri paling minimal banget mengatur tentang ini, A, jenis kegiatan usaha, B, nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, jumlah penyertaan dana atau pembiayaan, jangka waktu penyertaan dan atau pembiayaan, tingkat pengembalian pembiayaan, objek jaminan jika ada, rincian biaya terkait dengan penyertaan pembiayaan yang diberikan paling sedikit memuat biaya survei, biaya profesi, biaya notaris, biaya pengingkatan jaminan, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, ketentuan mengenai denda, mekanisme apabila terjadi perselisihan. Nah, ini standar banget yang diatur oleh Undang-Undang, wajib banget, paling nggak isinya kaosel-kaosel ini itu dituangkan ke dalam perjanjian. Tapi juga ada kaosel lain, misalnya force major, terus abis itu apa namanya, pokoknya mekanisme pengembalian uang, penerimaan uang, itu bisa dituangkan lebih detail lagi, supaya agreement itu tuh dapat dilaksanakan dengan efisien. Kemudian, ini contoh-contoh perusahaan Ventura di Indonesia. Nah, buat calon PPU bisa menengok, ini ada contoh perusahaan model Ventura di Indonesia, ada PT Klesna Ventura Capital, PT Multi Investa Investa Malfair Ventura, PT Astra Mitra Ventura, PT Bahana Arta Ventura, dan lain sebagainya. Oke, ini ada contoh perusahaan yang dibiayai oleh model Ventura. Nah, ini Astra Ventura, perusahaan model Ventura, dia membiayai perusahaan Muteh Punda Arta bergerak di bidang tools, engineering, dan jasa timing, trimming, and punch, or punch. Kemudian, next, ini yang paling terkenal adalah kopi kenangan. Nah, kopi kenangan ini sendiri didanai oleh, salah satu pendanaannya adalah melalui model Ventura yang dikeluarkan oleh perusahaan model Ventura, Astra Ventura, eh, Alfa JwC Ventures, di mana kopi kenangan ini tuh bukan nama usahanya, nama perusahaannya itu PT Bumi Berkababoga, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan yang bukan startup dan bisa gitu dibiayai oleh model Ventura, gitu. Oke, next. keunggulan model Ventura. Keunggulan model Ventura itu pertama, dana jangka pendek dan menengah yang relatif, murah, dan dengan sistem repayment yang cukup fleksibel. Merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pendanaan lainnya. Bantuan manajemen yang diberikan oleh PMV terhadap PPU biasanya ikut menambah majunya perusahaan. Biasanya PMV sangat concern terhadap maju-mundurnya perusahaan sehingga jalannya PPU selalu dimonitor. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman bantuan modal dalam bentuk lainnya. Karena umumnya PMV adalah perusahaan yang mempunyai reputasi dengan penyertaan sahamnya ke dalam perusahaan-perusahaan usaha. Ikut pula menaikkan pamor dari PPU tersebut. PPU dapat memperluas jaringan usaha lewat partner-partner baru yang dimiliki oleh PMV. Nah, misalnya nih, di saat investasi PPU ini sahamnya dijual kepada partner PMV kayak jadi lebih mungkin lebih next-nya akan lebih mudah pastinya untuk mendapatkan dana. Nah, karena modal Ventura ini umumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih kecil, maka ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja. Ada pun keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan modal Ventura adalah sebagai berikut. Yang pertama bagi perusahaan modal Ventura yang pertama adalah memperoleh keuntungan berupa dividen dan penyertaan modal dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Yang ketiga memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Kemudian bagi perusahaan pasangan usaha keuntungannya adalah yang pertama membantu menambah modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami keperangan modal atau likuiditas. Kemudian yang kedua memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membentuk peningkatan kapasitas produk dan peningkatan mutu produknya. Kemudian yang ketiga mengurangi resiko kerugian. Maksudnya jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri maka resiko kerugian pun ditanggung sendiri. Namun apabila dijalankan bersama dengan modal Ventura maka resiko dapat disebar di antara keduanya. Kelemahan dari modal Ventura. Nah kelemahannya jadi di samping keunggulan-keunggulan dari sistem pembiayaan lawat modal Ventura ini terdapat juga beberapa kelemahannya. Antara lain yang pertama bila dilihat secara jangka panjang pendanaan lawat modal Ventura ini itu biasanya mahal berhubung dengan sistem bagi hasil yang diterapkan. Jadi return yang diperoleh oleh TMV dari PPU-nya bisa sangat besar. Terutama jika bisnis PPU-nya itu sukses karena bentuknya itu biasanya presentase. Nah kemudian yang kedua bantuan finansial lewat modal Ventura hanya dapat diberikan kepada usaha tertentu saja dan biasanya sangat selektif. Hanya terhadap perusahaan yang memiliki prospek yang sangat bagus saja yang dapat dilayani oleh TMV. Dalam praktek justru lebih banyak perusahaan yang ditolak daripada diterima proposalnya. Jadi makanya kenapa kita harus ngelihat nganalisa dulu perusahaan modal Ventura yang mau kita propusin itu perusahaan yang biasanya mendanai usaha yang seperti apa itu penting sih. Kemudian yang ketiga adalah para pendiri PPU yang dibiayai oleh PMV dapat kehilangan kontrol dan kepemilihan dari perusahaan berusahaannya berhubung manajemen dan saham yang dipegang oleh PMV dan apabila perusahaan menunjukkan kegagalan perusahaan cenderung di take over bahkan liquidasi. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.